Taukah kamu negara mana yang memiliki penduduk terbanyak di dunia? Berdasarkan peringkatnya, 5 negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia ditempati oleh negara Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan. Namun, tahukah kalian jika dua negara teratas yaitu Cina dan India memiliki jumlah penduduk yang sangat besar? Bahkan jika kita menggabungkan jumlah penduduk dari negara Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan, jumlahnya ini belum bisa menyamai jumlah penduduk negara Cina atau bahkan India. Di dunia, hanya negara Cina dan India yang memiliki penduduk lebih dari 1 miliar orang. Jumlah yang sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional Cina, pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Cina mencapai 1 miliar 412 juta 600 ribu jiwa. Sedangkan India, seperti yang ditampilkan pada dokumen proyeksi resmi negara India, pada tahun 2022 ini, diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara India adalah sekitar 1 miliar 375 juta 586 ribu jiwa. Kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang menduduki urutan ketiga. Di tahun 2022, jumlah populasi penduduk Amerika Serikat diperkirakan sebesar 333 juta 268.416 jiwa. Sementara Indonesia dan Pakistan yang menduduki urutan keempat dan kelima, pada tahun 2022 ini, Indonesia diperkirakan memiliki populasi penduduk sebesar 275.773.800 jiwa. Sementara Pakistan memiliki jumlah populasi penduduk 229.489.000 jiwa. Jika kita gabungkan, jumlah penduduk negara Cina dan India sama dengan jumlah penduduk 20 negara dengan penduduk terbanyak lainnya. Kemudian jumlah ini juga sama dengan jumlah penduduk di 170 negara lainnya, selain 22 negara yang penduduknya paling banyak. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Cina dan India bisa mempunyai miliaran penduduk? Disebutkan bahwa selama 300 tahun terakhir, baik India maupun Cina mengalami pertumbuhan penduduk lebih dari 1 miliar. Apakah ini karena penduduk di sana tumbuh dan berkembang dengan cepat? Tentu saja jawabannya tidak, karena pada dasarnya kecepatan pertumbuhan penduduk kedua negara ini, sama saja dengan pertumbuhan penduduk di negara-negara lainnya. Alasan utama kenapa dua negara ini memiliki jumlah penduduk lebih besar dari negara-negara lain di dunia, adalah karena wilayah kedua negara ini telah dihuni oleh manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan bangsa yang mendiami kedua wilayah tersebut memiliki peradaban yang terus berkembang, sehingga dapat bertahan melewati perubahan zaman. Seperti yang kita ketahui, dalam sejarahnya, Cina dan India adalah dua di antara wilayah yang disebut sebagai tempat lahirnya peradaban dunia. Pada masa lambau, Cina terkenal dengan peradaban lembah sungai kuning, sementara India terkenal dengan peradaban lembah indusnya, yang mulai berkembang sejak milenium ketiga sebelum masehi. Lalu, bagaimana awal mulanya Cina dan India bisa ditinggali banyak penduduk sebelum negara lainnya? Ada banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya penduduk di Cina dan India. Ada banyak hal juga yang mungkin mempengaruhi kenapa populasi Cina dan India sangat padat. Namun, dua hal yang paling menjelaskan keadaan di dua negara ini adalah pangan dan wilayah. Sebuah tempat yang memiliki tanah yang subur dan air yang bersih, membuat penduduk mudah bercocok tanam. Pertanian yang baik akan menghasilkan pangan yang cukup untuk menutrisi banyak orang. Sebagai contoh, sepuluh negara yang paling padat penduduknya di dunia adalah negara-negara yang rata-rata memiliki tanah pertanian yang luas. Benua Asia bagian selatan dan timur memiliki banyak sekali lahan pertanian dan sungai. Kemudian, setiap musim penduduk bisa menanam tanaman yang berbeda-beda juga. Peradaban yang memulai beternak dan bercocok tanam juga dimulai dari wilayah Asia, sehingga kondisi pangan mendukung kehidupan para penduduknya. Negara lain di Asia juga sebenarnya memiliki banyak penduduk. Namun karena China dan India memiliki luas wilayah yang cukup besar, maka negara lainnya tidak ditinggali penduduk sebanyak dua negara tersebut. Jadi, kesimpulan jawaban dari pertanyaan di atas adalah, keadaan pangan dan wilayah yang mendukung di China dan India menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduknya yang banyak. Bahkan sebelum era populasi modern dimulai di seluruh dunia. Karena saat mulai sudah lebih banyak, tentu saja jumlahnya sampai sekarang semakin terus bertambah banyak. Itulah mengapa dua negara ini bisa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!